Intro Jumpa lagi di tipsnya dokter 24, sobat sehat kita-kita Nah subscribe channelnya sekarang ya Kita masih mau membahas loh tentang mitos-mitos di dunia kesehatan Episode kali ini kita akan membahas tentang mitos yang telah berkembang di masyarakat Yaitu sakit mata atau belean dapat menular melalui pandangan mata gak ya? Kita ketahui terlebih dahulu berapa sakit mata yang dapat menular Ada dua macam sakit mata yang dapat menular Yang pertama adalah konjungtivitis Sakit mata ini disebabkan oleh peradangan karena infeksi yang terjadi pada selaput pelapis mata Sakit mata ini memiliki gejala seperti mata merah, nyeri, gatal, berair, dan belekan Serta penglihatan menjadi kabur Konjungtivitis ini disebabkan oleh virus dan juga bakteri Bisa juga alergi atau lensa kontak yang kurang bersih Cara mengatasi penularan konjungtivitis ini dengan beberapa cara Kompreslah air hangat dan gunakan salep atau obat tetes mata yang disarankan oleh dokter Sakit mata yang menular berikutnya adalah trakoma Sakit mata ini disebabkan oleh bakteri yang bernama chlamydia trachomatis Bakteri ini berkembang di daerah yang kotor dan juga sanitasinya tercemar serta buruk Gejala dari sakit mata ini ditandai dengan mata merah, belekan, dan membengkak Kelopak mata serta kelenjar getah bening yang terlihat memenuhi kornea mata Sehingga sakit mata dapat menular disebabkan oleh bakteri, virus yang memang menular Melalui proses kontak langsung maupun yang tidak langsung Kontak langsung misalnya mata yang sakit bersentuhan dengan mata yang sehat Atau terkena cairan dari mata Serta kontak yang tidak langsung misalnya penggunaan barang pribadi Serta bersamaan misalnya handuk mandi Nah, jadi apakah pandangan mata menular? Tidak Tetapi, daripada Anda memakai penutup mata Lebih baik memakai masker jika Anda sedang terkena konjuntivitis Sehingga air liur yang terpercik tidak membuat teman lain tertular Kacamata bisa digunakan untuk melindungi mata Supaya tidak terpapar lebih jauh terhadap polusi-polusi udara dan juga udara Nah, sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat Nantikan informasi dan tips menari selanjutnya Hanya di tipsnya Dr.24 Sobat Sehat Kita-Kita Subscribe sekarang ya Salam Sehat